musik 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 hobi koleksi mobil koleksinya ada Range Rover ada Alphard, ada Velfire ada Hammer saya bukan kolektor mobil apalagi mobil mobil yang disebutkan mewah-mewah itu tapi kalau ada yang menemukan, nah saya kasih langsung ada yang menemukan bener ya Pak ya? oh betul siapa yang menyangka kalau dua orang sahabat yang dulunya begitu dekat dalam dunia politik dan juga dunia bisnis sekarang terlibat saling serang nah apa yang membuat seorang Nazarudin begitu dendam dengan Anas Urbaningrum benarkah karena Anas mengkhianati Nazarudin dengan membuat perjanjian bersama KPK simak wawancara Newsmaker Interview dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaning berikut terima kasih terima kasih untuk Ibu Perkhidmat untuk Ibu Perkhidmat ada yang mengatakan ini bahwa kemudian dari menjadi Komisioner KPU Bapak masuk ke Partai Demokrat ini tawaran posisi di Partai Demokrat ini sebagai balas jasa gitu Pak? pasti tidak pasti tidak seperti itu karena sekali lagi ketika di KPU boleh diaudit diaudit dengan jernih dengan objektif apa saja yang saya kerjakan pokja apa saja yang saya urus prosesnya seperti apa hasilnya seperti apa itu dengan mudah dan boleh kalau mau ditambah boleh konfirmasi kepada Komisioner yang lain Pak Anas saat Kongres 2010 pemilihan Ketua Umum bisa dibilang pada saat itu posisi Pak Anas underdog gitu terlihat ada restu yang diberikan oleh Pak SB ke kandidat yang lain Bapak juga merasa seperti itu? ketika saya memutuskan maju saya dalam posisi optimis bisa berhasil di dalam kompetisi mengapa optimis karena saya tahu persis dukungan DPD-DPC itu sungguh-sungguh mungkin saja di luar itu melihat saya underdog ini anak kecil katanya Bapak menghabiskan dana sekitar 20 juta dolar itu juga pun pakai dana APBN pasti tidak ya mereka mendukung dan memilih saya atas dasar pertimbangan politik yang rasional dan idealisme meskipun sekarang banyak yang ngaku memang diberikan uang Pak 10 ribu sampai 40 ribu dolar per DPC harus dicek Mbak Afi yang mengaku itu yang dulu mendukung saya atau tidak ya kan saya sangat ragu dan sangat tidak yakin yang mengaku itu bukan mendukung saya itu yang mendukung saya pasti tidak bicara seperti itu karena faktanya tidak seperti itu ada statement juga saya kutip dari Nazarudin yang mengatakan bahwa emang Anas itu tidak akan bisa menang kalau tidak pakai duit karena restunya Partai Demokrat 1 yaitu Pak SBY tidak ke Anas gitu nomor 1 sekali lagi Pak SBY itu sikap dan pendirian politiknya tentang kompetisi di Kongres seperti yang tadi saya jelaskan silahkan memilih berdasarkan hati nurani dan pilihan politiknya masing-masing dan itu saya yakin betul menjadi pegangan meskipun Nazarudin mengatakan punya rekaman CCTV bisa dicek rekaman CCTV di hotel tersebut ada juga mobil box yang mengantarkan uang seperti itu bagaimana Bapak melihat dia akan mengatakan akan membawa bukti rekaman CCTV itu ke KPK saya kira bagus sekali kalau Nazarudin segera pulang ke Indonesia menyerahkan bukti-bukti itu sekaligus dengan kesatria menjalani proses hukum serangan Nazarudin yang awalnya tertuju ke berbagai pihak di Partai Demokrat kini mengerucut ke Anas Urbaningrum adakah pihak internal partai yang ikut membonceng Nazarudin? Banyak hal-hal statement dari Nazarudin yang mungkin saya bisa bilang menyudutkan Anda seperti itu kenapa Pak? kenapa ini terjadi? bukannya seorang ketua umum dengan bendahara umum itu kan pakai jantung dan paru-paru Pak yang harus kemudian solid gitu kenapa sekarang kemudian beralih? secara sederhana menyimpulkan dan makin yakin bahwa dia ada yang order dia ada yang menitipkan agenda agenda untuk melakukan perusakan nama baik dan untuk melakukan pembunuhan karakter saya yakin betul itu ini internal demokrasi sendiri atau dari orang luar? buat saya tidak terlalu penting untuk menganalisis apakah ini dari dalam atau dari luar yang pasti ada kepentingan untuk itu dan saya tegaskan saya tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut dengan hal-hal seperti itu Nazaruddin juga mengungkapkan mengenai perusahaan-perusahaan yang nama Bapak pun tertera di akte bahkan dia sempat menunjukkan salah satu bukti fotokopinya Pak itu kan ada buktinya Pak bagaimana Bapak menjelaskan ke masyarakat misalnya Bapak membantah itu tidak benar? panahatan panahatan saya pernah ada di dalamnya tetapi saya sudah berhenti jauh sebelum saya mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif tapi saya juga belum pernah lihat pebutnya seperti apa karena emang bukan bukan bidang dan perhatian saya meskipun Bapak pemegang saham yang cukup besar persis-persis tapi saya tidak pernah mendapatkan laporan dan saya tidak pernah komplain kalau PT Anugerah Pak Bapak juga terdapat tercantum nama Bapak di sertifikat itu Pak ya tinggal nanti kalau ada ini dibawa saja ke KPK mudah saja buat saya kalau ada hal-hal yang dianggap yang bersangkutan itu bermasalah secara hukum jalannya kan mudah sekali dibawa saja alat-alat bukti itu ke KPK pasti KPK akan mempelajari Pak Anas kenapa sih Nazaruddin ini sulit sekali dijemput teman demokrat sekarang ada pertanyaan kalau seluruh aparat hukum bahkan atas instruksi presiden membantu untuk menemukan dia belum ketemu-ketemu pertanyaannya ada apa berarti jangan-jangan ada yang punya kepentingan melindungi dia agar tidak kembali-kembali ke Indonesia kalau aparat penegak hukum dan partai demokrat kepentingannya segera bisa diproses hukum dan menjalani proses hukum tabah banyak ekstigfar banyak berdoa itu nasehat saya kepada dia terima kasih konsolidasi partai demokrat tidak berjalan mulus fraksi-fraksi yang terbentuk pada Kongres di Bandung masih mengental hingga saat ini soal statement dari Nazaruddin yang mengatakan Bapak yang menyuruh Nazaruddin untuk ke Singapura berdiam dirilah di sana selama 3 tahun nanti mungkin kalau sudah ganti presiden baru kembali lagi nasehat satu-satunya saya kepada dia adalah kalau sedang ada masalah sedang musibah sabar tabah banyak ekstigfar banyak berdoa itu nasehat saya kepada dia reaksinya Nazaruddin ketika anda mengatakan nasehatnya seperti itu bijak sekali? iya mas begitu itu nasehat saya Pak Anas ada juga nih membahas mengenai pernyataan terakhir dari Nazaruddin soal ada pertemuan antara Bapak dengan Chandra Hamzah dan Adi Raharja ini fresh sekali nih statement ini yang pasti tidak ada pertemuan itu tidak ada deal itu bagaimana KPK itu kan lembaga penegak hukum yang mandiri kan yang independen yang pekerja profesional yang pekerja berdasarkan alat bukti tidak mungkin ada deal-deal pikiran pun tidak ada seperti itu apalagi melakukan Pak Anas, Nazaruddin ini sudah cuap-cuap pada media melalui blog segala macam itu sudah sudah lumayan lama tapi kenapa Pak Anas bersikap memilih untuk bersikap pasif gitu kenapa mungkin baru angkat bicara sekarang-sekarang ini Bukankah itu juga melemahkan posisi Anda? Saya tidak berpikir soal lemah atau kuat ya saya berpikir apa yang terbaik yang bisa dikerjakan nah yang terbaik yang bisa dikerjakan menurut saya adalah ya bekerja normal Sekarang memang terlihat Partai Demokrat ini Pak setelah Anda terpilih mungkin konsolidasinya kurang baik secara kebawah apakah benar seperti itu terjadi friksi-friksi? kalau friksi barangkali masih ada ya tetapi saya kira bukan hal yang serius ya bahwa ada perbedaan pendapat kadang-kadang itu kan kekayaan khasanah demokrasi internal ya dan yang kedua proses konsolidasi memang sedang berjalan Hingga kini Partai Demokrat belum memiliki capres untuk pemilu 2014 Benarkah Anas Urbaningrum tengah menyiapkan kekuatan untuk meneruskan Susilo Bambang Yudhoyun Jaya! Demokrat! Jaya! 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 mobil-mobil yang disebutkan mewah-mewah itu. Terima kasih telah menonton. Sebenarnya hobi koleksi mobil atau otomotif. Koleksinya ada Range Rover, ada Alphard, ada Velfire, ada Hummer. Bener gak sih, Pak? Ya, mobil saya ini alhamdulillah dibinjemi oleh sahabat. Saya bukan kolektor mobil, apalagi mobil-mobil yang disebutkan mewah-mewah itu. Itu di luar jangkauan imajinasi saya. Tapi kalau ada yang menemukan, saya kasih langsung pada yang menemukan. Bener ya, Pak? Oh, betul. Soalnya kalian suara-suara tetangga mengatakan sering melihat mobil Range Rover, sering melihat mobil Hummer, parkir di tempat Bapak. Mungkin saja. Kalau itu mungkin saja. Karena kan tiap hari saya kedatangan tamu ya. Jadi bukan punya Bapak ya? Pasti bukan. Pasti bukan. Pak Anas, ngomongin soal hobi lagi. Nah, tadi keempat mobil yang saya sebutkan tadi, Bapak bilang itu punya tamu. Kayak gitu kan. Nah, sempat ada orang yang mengatakan banyak lah yang melihat, oh ini sebenarnya mobilnya Pak Anas gitu. Karena selain menjadi ketua umum, Bapak punya perusahaan banyak. Kayak gitu. Kalau sekarang memang Bapak juga menjadi komisaris atau di, atau menjabat direktur atau mungkin? Tidak, sama sekali tidak. Jadi setelah, dulu saya memang sempat belajar bisnis sebentar, tetapi saya merasa itu bukan bidang saya, satu. Yang kedua saya konsentrasi di bidang politik, karena itu ya kalau konsentrasi di bidang politik, ya politik saja. Atau ibu mungkin Pak, ibu yang punya bakat untuk memimpin sebuah perusahaan Pak? Istri saya bisnis, bisnis kecil-kecilan. Kalau tadi Mbak Afi lihat di rumah, itu ada banyak batik ya. Nah, itu jualan istri saya. Dulu istri saya pernah ikut bisnis juga, tapi 2009 awal berhenti karena saya menjadi calon anggota DPR. Atiyah Laila, istri Anas Urbaningrum, memiliki usaha di PT Duta Sari Citra Laras. Benarkah perusahaan ini sering mendapatkan tender dari proyek-proyek badan usaha milik negara? Kalau ngomongin soal ibu, Bapak tahu saya mau nyomong kemana? Ini ada pemberitaan PT Citra Laras Pak, yang disangkut pautkan ada nama istri bapak di situ, sebagai salah satu pimpinan. Ada tender dari adik karya yang juga terlibat juga hujaya karya di situ. Sebenarnya, bagaimana sih Pak posisinya ibu dalam perusahaan itu? Sekali lagi, istri saya sudah berhenti sejak awal 2009. Dan sebelumnya ketika masih ada di situ, pasti yang dilakukan adalah bisnis yang legal, yang halal, yang prosedural. Karena kan gini Pak, banyak juga perusahaan-perusahaan seperti itu digunakan sebagai mesin pengeruk untuk dana partai. Bagaimana Bapak menjelaskan? Tidak, sama sekali tidak. Karena di situ juga ikut saja. Bukan yang berkuasa, yang mayoritas. Ikut saja, bukan yang mengendalikan. Alasan berhenti boleh saya tahu, Pak? Alasan berhentinya sederhana. Karena saya kan mau jadi anggota DPR, calon. Ketika calon itu kan bayangannya jadi ya, kira-kira begitu. Kalau jadi anggota DPR kan berarti pejabat publik ya. Jadi kurang elok lah ketika pejabat publik, kemudian istri masih kegiatan bisnis. Kalau yang meminggungkan, Pak, di media ibu sempat mengatakan, istri Bapak sempat mengatakan, oh saya tidak pernah tahu mengenai itu. Dengar pun belum pernah mengenai perusahaan tersebut. Memang kurang ngeh, saya kira iya. Karena kalau keaktifan kan tidak aktif memang. Yang tidak begitu aktif ya ikut saja. Ikut teman lah, ikut partisipasi. Kalau keaktifan sehari-hari memang tidak. Pasti tidak. Terus, Pak. Tadi kan saya sempat di rumah Bapak, kita wawancara. Di seberang rumahnya ada yang lagi dibangun. Boleh saya tanya, Pak? Itu benar memang rumah Bapak? Renovasi ya, karena mau tukar tambah. Agar kegiatan-kegiatan di rumah itu menjadi lebih lancar. Ya, Pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker Interview dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Semoga Anda menikmati-nya. Dan jangan lupa, saksikan juga Newsmaker Hot Issue setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Segera saatnya, saya Aftin Malik pamit. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.